Intro Saudara Serdadu Tridatu Bali United terus berkembang Bahkan tim kebanggaan Pulau Dewata membuka peluang memiliki bersama dalam program Bali United Go Public Seperti apa program dan persiapan Bali United dalam bertanding? Berikut dialognya dalam Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali Intro Selamat pagi Saudara Kembali Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali Pagi ini akan membahas lebih mendalam terkait bagaimana perkembangan Serdadu Tridatu Bali United Dan untuk membahas topik ini bersama kita telah hadir Manager Produksi Redaksi Tribun Bali Selamat pagi Selamat pagi Bung Sehat selalu ya Bung Astum Karum Astum Karum Nah ini Kalau kita berbicara tentang Bali United ini ada kabar gembira sebetulnya Dan ini juga terbukti juga karena sebetulnya memang hal ini sudah diwacanakan jauh-jauh hari Nah terkait dengan mungkin yang pertama mereka manajemen dari PT Bali Bintang Sejahtera ini Go Public Nah mungkin pertama kita membahas ini dulu Ini bagaimana Bli Komang? Bagaimana ceritanya ini Go Publicnya Bali Bintang Sejahtera ini? Ya tentu ini merupakan sebuah alompatan luar biasa ya bagi manajemen Bali United, bagi Bali United sendiri Dalam usia yang 4 tahun Bali United sudah bisa Go Public Menjadi pelopor klub Pertama kali klub Indonesia Pertama kali bukan hanya di Indonesia Bung Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara juga Yang Go Public Artinya Bali United ini sudah menjadi milik masyarakat umum Nah ini sebenarnya benar-benar luar biasa ya Satu-satunya klub di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang bisa Go Public Padahal kita tahu bahwa di Indonesia banyak klub-klub yang sudah legendaris, sudah dikelola profesional Tapi Bali United yang hadir belakangan baru di Bali sudah bisa melangkah lebih maju Dengan mengambil keputusan, saya kira sebuah revolver profesional ya Karena berani Go Public Ini sangat-sangat luar biasa menjadi klub satu-satunya Dan ini menjadi pelopor bagi klub di Indonesia Saya dengar bahwa beberapa klub seperti Persija Itu sudah ancang-ancang Katanya rencananya sekitar Desember akan ikut juga Go Public Seperti Bali United Apa keuntungannya akhirnya ini harus Go Public? Artinya kan bahwa klub ini memang dikelola profesional Kemudian ada transparansi Secara keuangan Publik bisa mengetahui Publik bisa memiliki klub kebanggaan kita ini Khususnya masyarakat Bali Kalau selama ini tagline-nya adalah Bangga mengawalmu Sekarang Publik Bali bangga memilikimu Seperti itu gambarannya Artinya masyarakat Bali bukan hanya bisa mendukung saat Bali United bertanding Tapi bagaimana juga masyarakat Bali khususnya fans Smeton bisa memiliki Sudah mencintai Mencintai dan memiliki klub ini Artinya kalau dulu mungkin masih tahap pacaran ya Sekarang sudah bisa menjadi suami istri Antara Smeton dan klub itu sendiri Bali United Kita buat sampaikan selamat lah untuk PT Bali Bintang Sejahtera ya Mudah-mudahan dibuka kepada masyarakat dan masyarakat bisa menyambut positif Kalau saya lihat bahwa ini kan penawaran sahamnya sudah dibuka Per Senin sampai tanggal 12 ini Dan antusiasmo masyarakat Bali cukup-cukup bagus Tidak hanya dari pengusaha-pengusaha yang gila bola tentunya ya Atau pengusaha-pengusaha yang memang pemain saham Tapi Smeton juga banyak yang membeli Banyak ikut yang membeli saham ini Dengan nilai saham per saham 17 ribu Sudah boleh memilih saham? Sudah boleh Dengan 17 ribu pun sudah diperbolehkan oleh manajemen Dan menurut Pak Peter sebagai owner Dia membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada supporter Meskipun cuma membeli dengan harga 17 ribu dipersilakan Karena filosofinya beliau manajemen bahwa klub ini harus dimiliki oleh Smeton Baik, mudah-mudahan ini bisa diambil langkah positif oleh para pencinta Bali United tentunya ya Nah, kalau kita melihat terkait ini kan sedang bergulir Balik lagi dalam kompetisi Liga Indonesia ini Nah, kalau kemarin melihat sudah melakukan tiga laga Ini bagaimana ini kita? Evaluasi yang bisa disampaikan Tiga laga di awal musim ini Liga 1 2019 Kosteko yang baru pertama menangan di Bali United Kita anggap sukses Mengawali langkahnya atau debutnya di tiga laga awal ini Yang merupakan tiga laga sangat berat Melawan Persebaya, kemudian Bayangkara Epsi, kemudian melawan Persija Ketiganya dimenangkan oleh Bali United Melawan Persebaya menang 2-1, kemudian Bayangkara 1-0, melawan Persija 1-0 Catatan khusus kematian layak kita berikan atas kemenangan melawan Bayangkara Epsi Karena ini menjadi kemenangan pertama kita melawan Bayangkara Epsi Karena memang itu ya Kita punya rekor yang sangat buruk melawan Bayangkara Sebelumnya kita tidak pernah menang Dan baru musim ini kita bisa menang dengan skor 1-0 Ini pencapaian yang luar biasa bagi Bali United dan bagi publik Bali sendiri Karena itu saat kita memenangkan laga melawan Bayangkara Seperti ada selebrasi sebuah kemenangan yang luar biasa Seperti memenangkan laga final Karena kemenangan yang memang sudah dinantikan oleh publik Bali Dan sekarang dengan 3 kemenangan di laga awal ini Bali United bisa nangkering di posisi teratas Di posisi kedua ya Di bawah Madura United dengan poin 9 Hanya kita salah kalah selisih goal Memang untuk produktivitas goal kita memang masih kurang ya Karena kita hanya bisa menang 2-1, kemudian 1-0, kemudian 1-0 Artinya masih minim Mungkin ini yang mesti menjadi PR bagi Kosteko Bagaimana produktivitas tim bisa ditingkatkan lagi Memang Kosteko lebih menambahkan pressing yang tinggi dalam permainannya Saya lihat dari 3 laga ini dengan komposisi yang nyaris sama Kosteko lebih menekankan pada pressing yang sangat tinggi Dan itu berhasil meskipun dengan skor yang mungkin kemenangannya tidak terlalu mencolok Baik-baik, jadi boleh dikatakan walaupun ini baru langkah awal ya Tapi sudah menunjukkan, boleh dikatakan ya pijakan yang menyemangati lah Ya artinya ini menjadi modal yang sangat bagus ya Di 3 laga awal kita bisa menangkan ketiganya dengan melawan-lawan tim besar Namun yang patut kita juga menjadi catatan bahwa ketiga laga ini dilangsungkan di kandang sendiri Artinya itu satu keuntungan bagi kita Sekarang yang perlu kita tunggu adalah ujian Bali United tampil di luar kandang Bagaimana di luar kandang? Apakah Kosteko atau Bali United bisa mempertahankan performa maksimal ini di luar kandang? Karena atmosfernya berbeda Tentu berbeda Kita bermain di kandang, kemudian bermain di tandang Melawan Persija sebenarnya laga tandang Tapi karena ada perubahan jadwal di Jakarta kesulitan mendapat izin Pertandingan dilaksanakan di Bali Jadi selama 3 kompetisi kemarin ini sama sekali belum pernah yang tandang ya? Kita belum pernah tandang Seharusnya pada pekan keempat ini kita tandang ke kandang Kaltengkutra Tetapi pertandingan ini pun ditunda karena agenda timnas Dan kita lagi nanti pada pekan kelima kembali bermain di kandang Melawan Semarang tanggal 21 Juni Ini sebuah keuntungan? Mungkin ada plus minusnya ya Di awal musim ini kita mendapat laga 4 kandang 4 kandang secara berurutan Namun nanti pengaruhnya di putaran kedua Seperti dikatakan Kosteko nanti di putaran kedua Otomatis Bali United akan melakoni 4 laga tandang secara beruntun Di kandang lawan? Di kandang lawan Sudah dipastikan itu ya? Sudah dipastikan Karena sekarang kita sudah main di kandang Sekali di kandang Sekali di kandang Selain luar di kandang nanti melawan persijak kita juga di luar kandang jadinya Artinya 4 laga beruntun itu akan digelar di luar kandang Ini menjadi ujian berat bagi Bali United di putaran kedua nanti Nah kemudian dalam waktu dekat ini kan akan bertemu dengan Kalimantan Tengah PSIS Sebelum melawan PSIS kita ada agenda uji coba melawan Timnas U23 Apa harapannya? Tentu ini uji coba melawan Timnas U23 ini menjadi laga pengganti sebenarnya Karena kita tidak jadi melawan Kalteng Putra Kemudian manajemen menggantikan uji coba melawan Timnas U23 pada jutmat pekan ini Nah ini diharapkan menjadi persiapan untuk menghadapi pekan berikutnya melawan PSIS Semarang Di pekan depan Laga lawan Timnas ini akan menjadi Apa istilahnya setelah libur selama lebaran Ini akan menjadi persiapan awal Untuk kembali memanaskan mesin Bali United setelah libur Dan untuk persiapan melawan PSIS Supaya bisa lebih menjaga kekompakan tim Kalau kita melihat dari para pemainnya sendiri Kalau kondisinya sekarang ini gimana? 100%? Is ok? Atau ada yang cedera? Ya tentu setelah pasca libur lebaran Ada pemain yang mengalami penurunan fisik Dan saya kira Kusteko sudah cepat mengantisipasi ini dengan lebih cepat lebih awal melakukan persiapan Dari hari minggu kemarin Kusteko sudah mengumpulkan tim untuk kembali berlatih Kemudian mempersiapkan diri melawan uji coba melawan Timnas Kemudian untuk persiapan melawan PSIS Memang masih ada pemain-pemain yang beberapa pemain yang cedera Seperti Stefano Lilipali yang cedera kaki Kemudian Mertin Flace juga cedera Mungkin kita berharap Lilipali bisa pulih saat melawan PSIS Semarang nanti Sehingga tim ini bisa tampil dengan komposisi terbaiknya Melawan PSIS Semarang Baik meskipun ada beberapa pemain inti yang cedera Tentunya tidak mengurangi semangat untuk tetap berlaga Tentunya karena kita berharap bahwa Bali United sudah menemukan starting eleven terbaiknya Untuk menjadi sebuah tim yang selalu meraih kemenangan Baik terima kasih Ibu Likomang atas ulasannya pagi hari ini Kita berharap semoga saja Para pemain kemudian pelatih dan terlebih juga Para sementon ini mendukung penuh Memberikan semangat yang luar biasa kepada Serdatu Tridatu kita Supaya diawali dengan tiga laga yang boleh dikatakan sudah baik Untuk terus bisa ke depan sampai mengakhir Liga ini Terima kasih Terima kasih Ibu Saudara Kita ketahui bahwa Bali United dengan PT Bali Bintang Sejahteranya Sudah membuka kesempatan bagi masyarakat Pencinta Bali United untuk memiliki Bali United Dengan go public menjual sahamnya kepada masyarakat Kita berharap semoga ini bisa disambut baik oleh Para pencinta Bali United Dan kita tetap mendukung Bali United untuk meneruskan laga-laga di Liga 1 ini Supaya apa yang menjadi impian kita bersama Bali United menjadi posisi paling atas Demikian saudara, sapa ledaksi pagi hari ini Kita akan lanjutkan informasi inspiratif lainnya Tetap di Kompas Dewata Pagi Saudara jangan beranjak dulu Pesta kesedihan Bali ke-41 akan segera digelar Tetaplah bersama kami Ale Ayuning Dewasa Budha Pontaulu Baik untuk membuka lahan pertanian baru Baik untuk membangun dan memindahkan rumah Baik untuk membuat bendungan Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi Tidak baik untuk membuat sumur Tidak baik untuk memulai pekerjaan penting Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.